Halo teman-teman Jumpa lagi dengan saya Pivo Dirpos Buat ibu-ibu Pasti suka dong Memelihara bunga anggrek Apalagi bunga anggreknya itu Yang berwarna-warni Dan subur Disini saya Akan buatkan video Bagaimana cara Memotong Bunga anggrek Yang bunganya Sudah habis dan Mempunyai dua Tangkai Tadinya anggrek saya ini Bagus sekali bunganya Dan ini sudah Hampir 6-8 minggu Tinggal satu lagi Nah kalau sudah Begini, sudah menghabis begini Agar Nantinya Bunga anggrek ini Bertunas kembali Bunganya Ada cara-cara Tertentu yang harus Kita lakukan Agar bunga anggrek Kita tumbuh kembali Dengan bagus Ini kan Ini kan bunga anggrek saya Ada Dua tangkai yang Berbunga Nah ada Cara Untuk Agar Kita Mendapatkan lagi Bunga Yang bagus Nantinya Akan tumbuh lagi Bunga yang bagus Ini pertama Kita buang dulu Tangkai Lidik-lidiknya Penyanggahnya Ini batang-batang penyangga Agar dia Tumbuh bagus Kita copotin dulu Ini juga Kita buka Kita simpen Suatu saat Kalau dia Bertumbuh lagi Berbunga lagi Kita bisa pakai Lagi Ini kita cabut Tangkai Penyanggahnya Ini saya diajarin Sama Penjualnya Kalau bunganya Sudah habis Kita Potong Satu 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 Tangkai Di bawah Sini Dan satu lagi Kita potong Di sini Di tengah-tengah Sini Kita potong Tuh Dan ini juga Satu Dua Tiga Sekitar sini Kita potong Nanti Setelah Tiga Atau Empat Bulan Dia akan Tumbuh lagi Cabangnya Di Buku-buku Ini Di antara ini Dan juga Numbuh Di sini Pasti Hasilnya Bagus Tujuannya Adalah Agar Energi Yang Diperoleh Atau Dihasilkan Dari Makanan Makanan Atau Nutrisi Yang Diserap Oleh Akar Energi Tersebut Nantinya Dipergunakan Untuk Berbunga Kembali Jadi Jangan Terlalu Banyak Tangkai-tangkai Yang memang Tidak Dibutuhkan Lebih Baik Tangkainya Kita Potong Yang satu Dan yang ini Dibiarkan Terima kasih Telah Menonton Video Saya Semoga Bermanfaat Buat Anda Yang Membutuhkannya Dan Jangan Lupa Untuk Memberikan Like Subscribe Video Saya Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Terima selamat menikmati